Intro Meski masih dalam masa pandemi COVID-19, pemberangkatan pekerja migran Indonesia, PMI Bali sudah mulai berjalan dalam beberapa bulan terakhir ini. Dinas Tenaga Kerja dan SDM Provinsi Bali mencatat ada 3.881 PMI yang sudah diberangkatkan baik untuk bekerja di darat ataupun laut kapal pesiar. Dinas Tenaga Kerja dan SDM Provinsi Bali mencatat ada 3.881 PMI. Dinas Tenaga Kerja dan SDM Provinsi Bali mencatat ada 3.881 PMI dan SDM Provinsi Bali mencatat ada 3.881 PMI dan SDM Provinsi Bali. Data tersebut diimbun berdasarkan jumlah PMI yang sudah memperoleh vaksin COVID-19. Ada sekitar 10.000 PMI yang sudah menerima vaksin dan 4.000 PMI yang sudah menerima dosis yang kedua. Dari data itu 1.200 orang yang sudah kembali berjalan. Saat ini meski masih dalam suasana perangkatan, sekitar 30 persen perusahaan atau kapal pesiar sudah kembali berjalan. Terutama untuk wilayah Eropa dan akan menyusul pulang Amerika. 30 persen tersebut dikatakan sudah berlayar dengan penumpang. Demikian pula terdapat perusahaan atau kapal yang tetap beroperasi meski tanpa penumpang. Dengan demikian tenaga kerja terus diperlukan dan akan berganti 7-8 bulan. Bisnis Bali melaporkan.